Ada persyaratannya atau enggak? Persyaratan kemenangannya itu apa? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sama yang lama ya enggak sih? Kalian ngerasa ini beda enggak sama yang lama? Yang lama kayaknya pantatnya kelihatan deh. Oke, terus ini ada skin Riesel ya. Skin Riesel punyanya Shiny Mega Garde sama si Mega Genggar. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi di stage anniversary. Kita ambil, terus balapan, kita cek. Balapan, aku kemarin menang enggak? Wah, ranking 2 co. Lumayan ya. Ranking 2, 138. Ini udah enggak bisa lagi ya. Udah enggak bisa lagi karena aku terlalu malem ini konten ya. Oke, sekarang kita ada di stage terakhir ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini berarti stage 8, 9, dan 10. Kita ke stage 8 lawan 3 kali Rex Ice Rider. Kita coba lihat ada persyaratannya atau enggak. Persyaratan kemenangannya itu apa? Persyaratan kemenangannya adalah After each action, the height is plus 1 and the attack will fail. The enemy attack the counterpoint and the big round begin. Oh, kita bakalan dipusingin ya. Action height, reach 5. Oke, kita coba aja deh ya. Kita coba test. Wow, enggak bisa co. Kita emang di-lock pakai regirock sama ini. Oke, ini setiap ini ada yang kena stun ya. Ada yang kena stun. Ini kok bisa, cuma bisa nyerang dirinya sendiri. Bentar, kita pakai skill 1. Oh, salah. Wait, wait, wait. Bentar, ini salah nih. Salah, 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 salah. Kita harus ke yang pusing ya. Skill 1-nya itu dia ke atas. Oke, skill 1-nya ke atas. Berarti kita harus ke yang pusing. Kalau skill 1-nya ke atas, berarti skill 2-nya ke bawah. Kita lihat. Nih, skill 2. Oke, naik. Oh, skill 2-nya tetap. Oke, skill 2-nya tetap. Ini karena ada di tengah kan ya. Yang pusing di tengah, kita skill 2 lagi. Biar tetap di situ. Biar enggak pindah ya. Oke. Nah, yang pusing di atas. Karena yang pusing di atas, kita harus skill 1. Biar pindah ke atas. Oke, nah sekarang di tengah. Berarti kita pakai ultimate ya. Biar ke bawah. Oke, nice. Benar ya. Sesuai dengan prediksi gue. Oke, kita ini sampai ronde 5. Nah, kalau kalian bisa bertahan sampai ronde 5, menang. Gampang kok. Skill 1 ke atas, skill 2 itu tetap. Skill 3 itu di bawah. Nih ya, lumayan cok. Dapat 3 shak merah. Selain si Regidrago. Ini sekarang lawan Bagon. Oke, kita lihat si Bagon. Ini efeknya apa. Kita melawan 2 Bagon ya. Melawan 2 Bagon. Return the other body in the other way. The enemy will only receive the damage and effect of their own move. Oke, victory in battle. Oke, kita harus menang. Tapi, Bagon harus nyerang dirinya sendiri. Gimana caranya Bagon bisa nyerang dirinya sendiri? Ya, pakai ini ya. Pakai bucin. Kita coba lihat bentar. Yang bisa ngasih bucin siapa? Nggak ada cok. Bentar, 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 bentar. Yang bisa ngasih bucin. Siapa ya? Nggak ada cok. Kita coba asal dulu ya. Kita coba ngasal dulu. Kita pakai samurot sama si Alakazam ya. Atau mungkin kita harus pakai ininya sendiri ya. Nggak bisa cok. Nggak bisa. Atau mungkin harus pakai ini ya. Apa namanya? Harus pakai Pokemon Dragon nggak? Ntar, ini maksudnya gimana deh. Oke, kena tuh. Kita ulti pakai Regidrago. Ulti pakai Samurot. Tetap nggak ngurang-ngurang cok. Tetap nggak ngurang-ngurang. Ini harus pakai sesuatu. Dia cuma bisa mati keserang dirinya sendiri. Berarti kita harus pakai Bagon gitu. Atau gimana? Ya nggak bisa cok. Ya nggak bisa cok. Emang ada Bagon nggak? Atau Salamence gitu? Oh, pakai Gible nggak? Kita coba pakai Dragon deh ya. Kita coba pakai Pokemon Dragon. Ini Gible ada Dragon-nya ya kan. Terus kita akan pakai Regidrago. Ini Exu ada Dragon-nya. Oke, kita coba. Oke, kita coba ya. Kita coba. Gioradron. Eh, Gioradron nggak ada Trigger-nya ya. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Sama aja. Kok nggak bisa ya? Ini Dragon kan ya. Ultimate-nya Regidrago ini Dragon. Tapi tetap aja nggak bisa. Nggak bisa loh. Nah, ini bingung nih aku kalau kayak gini nih. Ntar. Jika gini ini juga nggak bisa. Berarti dia harus pakai apa dong? Tuh ya, kalian lihat darahnya sama sekali kayak... Darahnya sama sekali nggak ngurang dong. Darahnya sama sekali tidak ngulang. Wait, 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 ya. Kita coba, coba dulu, cok ya. Kita coba, coba dulu. Hmm, apa ya? Kalau nggak ada Bagun. Gimana coba caranya? Regidrago. Bagun nggak ada ini. Oh! Kita pakai Zoroak, co. Kita pakai Zoroak. Zoroak bisa Niru ya. Atau Dito? Dito. Dito nggak ada ya. Kita pakai Zoroak. Oke, Zoroak sama Gible kah? Atau pakai Healer deh ya. Kita pakai Healer biar nggak mati ya. Kita coba. Kalau misalkan pakai Zoroak atau... Nah, ini ya. Zoroak kalian ya. Zoroak langsung... Apa namanya? Niruin si Bagun. Nah, kan? Bener ya. Dia hanya bisa diserang oleh dirinya sendiri. Ternyata harus pakai Zoroak coy ya. Harus pakai si Zoroak. Oke, nah. Si Blizz ini tugasnya nge-heal-nge-heal aja ya. Oke, nice. Dua-duanya kena tir. Udah, menang ya coy. Kita auto aja menang ya. Kita auto aja menang. Eh, nggak menang. Aduh, bentar, bentar, bentar. Nah, ulti. Ulti dong. Zoroak ulti. Nice. Jadi Bagun lagi. Nice banget. Jadi Bagun lagi. Hampir aja jadi coy. Oke. Duh. Oke. Dia jadi Bagun lagi. Nice banget. Tipis banget coy ya. Tipis banget. Tapi kita bisa menang ya. Yang pasti kita bisa menang. Kuncinya adalah pakai Zoroak ya. Pakai Zoroak. Dan ini yang terakhir. Yang terakhir. Ini harusnya victory langsung ya. Bisa langsung victory sih. Comment Regidrago to victory defeat. Oke. Kita harus defeat all enemies. Cuman ada satu. Tapi di sini kita harus pakai Regidrago untuk Commander ya. Commander untuk Jadi core-nya gitu lah mungkin ya. Nah, di sini ada Bagun. Kita coba pakai All Dragon ya. All Dragon. Terus biar langsung ulti kita pakai Zapdos ya coy. Biar langsung ultimate. Kita pakai si Zapdos. Oke. Kita hajar langsung. Kita auto aja deh. Auto ini harusnya bisa menang. Oke. Kita pakai Zapdos loh. Zapdos bisa langsung ulti harusnya coy. Oke nice. Round 2 bisa langsung ulti semua ya. Nice. Ulti kombinasi Latias-Latio. Regidrago. Waduh. Zapdosnya mati. Tapi emang Zapdos itu hanya sebagai tumbal ya. Zapdos hanya sebagai tumbal. Ini masalahnya kita harus ngalahin si Charizard. Walaupun pakai Pokemon S ya. Tapi Pokemon S yang belum evo coy. Jadi untuk statistiknya kalah kita. IV-nya kalah ya. Resil value-nya kalah. Karena mereka belum evolusi. Ini cuman Latias-Latios doang. Yang udah langsung full statistik ya. Karena mereka nggak punya evolusi. Sama kayak Regidrago juga. Oke harusnya ini menang. Not. Oke. Oke. Cerot. Dikit lagi. Dikit lagi. Let's go Regidrago. Nice. Senang ya. Yang penting sebelum round berakhir. Kalian harus nge-kill si Charizard. Oke dan akhirnya kelar ya. Kelar sampai terakhir. Dan mendapatkan Marvel tadi cuy. Dapetin Marvel nih. Marvel apa ini? Oh Marvel rune ya. Kita mendapatkan Marvel rune. Lumayan. Dapetnya yang buat DPS lagi ya. Dapetnya yang buat DPS. Kita taruh di Zajion. Oke itu ya cuy ya. Akhirnya kelar untuk event anniversary ya. 8, 9, 10. Oke aku cukupin dulu sampai sini videonya. Kalau kalian suka dengan video-video klik like share. Kalau kalian suka dengan game video-video jangan lupa subscribe. Oke thanks for watching. See you next video. Salamu'em. Bye. Nah nah nah. Bye. Bye.